Sebenarnya ada murid sekte dalam yang berani mengetuk pintu mereka. Sebagai murid inti, Bai Sao Kiu tidak hanya memiliki banyak murid sekte dalam yang mengikutinya, tapi dia juga memiliki sejumlah besar murid sekte luar di bawahnya untuk melakukan beberapa pekerjaan rumah. Oleh karena itu, ketika mereka menerima kabar tersebut, mereka semua terkejut dan terbang menuju jalan utama pegunungan. Alhasil, mereka melihat sesosok tubuh berjalan menuju gerbang gunung tanpa halangan apapun. Selama periode ini, para pembudidaya yang pergi untuk menghentikannya semuanya tersingkir dengan sebuah pukulan. Siapa kamu? Kakak senior Bai tidak akan melepaskanmu. Seorang kultifator terlempar oleh jari Ningki, menghantam pilar di sebelah gerbang gunung dengan keras, dan tertanam kuat di dalamnya. Ketika dia merangkak keluar dalam keadaan menyesal, dia langsung menatap Ningki dengan sedih dan marah, mulutnya mengucapkan kata-kata yang mengancam. Ancaman semacam ini tidak ada gunanya, cepat minta Bai Sao Kiu keluar. Feng Sitian mencibir ke samping. Benar saja, Ningki tidak memperhatikan kultifator tersebut, setelah menjatuhkannya dengan pukulan telapak tangan, dia melihat ke arah gerbang gunung yang sangat mewah di depannya. Bai Sao Kiu tampak sangat mencolok, dua pilar di gerbang gunung terbuat dari batu roh yang luar biasa, batu-batu ini terus-menerus melonjak dengan spirit ki, membentuk perasaan awan yang tertinggal di sekitar gerbang gunung. Selama seseorang berjalan melewati gerbang gunung, awan yang dibentuk oleh spirit ki akan memasuki pori-pori orang-orang ini, membuka pori-pori mereka dan menstimulasi semangat mereka. Berdasarkan pengalaman Ningki, harga gerbang gunung ini tidak akan kurang dari satu juta batu esensi asal, setara dengan seluruh kekayaan seorang penggarap istana abadi. Ningki tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih pilar batu. Apa yang dia lakukan? Semakin banyak pembudidaya terbang, termasuk mereka yang mengikuti dari sekte dalam, ketika mereka melihat Ningki mengulurkan tangan untuk meraih pilar, sedikit keraguan muncul di hati mereka, mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan Ningki. Saudara muda Feng Litian, Anda sangat mengenal saudara senior Ning, menurut Anda seberapa jauh dia akan melangkah kali ini? Jiukianbei berkata dengan terengah-engah. Dia dan Feng Litian bergegas dan akhirnya tiba. Aku tidak tahu. Feng Litian menggelengkan kepalanya. Segera, semua orang tahu apa yang sedang dilakukan Ningki. Mereka tercengang saat menyaksikan Ningki mencabut kedua pilar batu itu. Bahkan formasi susunan pada pilar batu untuk mencegah orang lain menghancurkannya tidak ada gunanya. Ketika pilar-pilar batu dicabut, pengaruhnya hilang. Kemudian, pilar batu itu menghilang dari tangan Ningki. Segera setelah pilar batu itu diambil, seluruh gerbang gunung runtuh dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Uh! Beberapa petani sangat marah hingga mereka muntah darah. Kamu gila! Kamu gila! Magang senior, saudara Bae Sao Kiu saat ini sedang dalam pengasingan. Dia akan segera keluar untuk menekanmu. Tunggu saja. Benar-benar. Ningki tersenyum. Meruntuhkan gerbang gunung tidak membuatnya berhenti. Dia masuk lebih dalam, dan semua bangunan yang dia lewati dihancurkan oleh Ningki dengan satu serangan telapak tangan, meninggalkan reruntuhan. Namun, selain Bae Sao Kiu dan dua boneka yang telah dihancurkan Ningki, yang terkuat di antara para pembudidaya lainnya hanya berada di puncak alam kausalitas. Mereka tidak berani menghentikan Ningki sama sekali. Mereka telah belajar dari kesalahan orang lain. Mereka yang beruntung dibunuh oleh Ningki dengan satu serangan telapak tangan. Jika kurang beruntung, mereka akan mati seketika. Ningki seperti bulldozer, meninggalkan reruntuhan kemanapun dia pergi. Para pembudidaya yang dipelihara oleh Bae Sao Kiu hanya bisa mengikutinya dengan marah dan cemas. Semakin banyak murid sekte dalam seperti Feng Litian dan Jiu Tianbei datang setelah mendengar berita tersebut. Bahkan ada beberapa murid inti yang juga memancarkan aura negara amanat surga. Mereka tertarik dengan keributan itu dan bergegas berdiri bersama Feng Sitian. Dia bertanya apa yang terjadi. Pandangannya tertuju pada Ningki, dan dia tampak sangat penasaran. Berapa lama kakak Bae Sao Kiu yang magang senior akan tinggal di pengasingan? Jika dia tidak segera keluar, tempat ini akan hancur total. Kakak magang senior tampaknya sedang menerobos kemacetan dan telah mencapai titik kritis. Orang tercela ini pasti sudah mengetahui hal ini. Itu sebabnya dia memilih datang ke sini hari ini. Sialan! Saat semua orang merasa cemas, Ningki kebetulan dihadang oleh sebuah bangunan mewah dengan banyak mantra pembatas yang dipasang di sekitarnya. Dia langsung melancarkan serangan telapak tangan, dan bangunan itu langsung hancur. Mantra pembatas di atasnya juga runtuh dalam sekejap. Dua tangisan penuh teror dan kemarahan datang dari dalam. Di tengah teriakan panik, dua sosok putih terbang dan mendarat di depan Ningki. Tatapan semua orang langsung tertuju pada kedua sosok itu, dan itu tampak sangat aneh. Mereka tidak mengenakan pakaian apapun. Itu Bai Sao Chong, sepupu Bai Sao Kiu. Feng Sitian memasang senyum aneh di wajahnya saat dia berkata, rumahnya akan segera dibongkar, namun orang ini masih bersenang-senang di sini. Saya dapat melihat bahwa pengelolaan tempat ini oleh Bai Sao Kiu bahkan lebih lunak. Pantas saja murid-muridnya seringkali menimbulkan masalah di mana-mana. Murid inti lainnya tersenyum dengan sedikit rasa sombong di mata mereka. Mereka sepertinya punya dendam pada Bai Sao Kiu, jadi mereka tidak berniat ikut campur. Sao Chong, apa yang terjadi? Aku takut. Kultifator perempuan bersembunyi di balik Bai Sao Chong dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia masih sedikit bingung dengan apa yang terjadi. Berengsek, siapa ini? Mata Bai Sao Chong berkedip tajam. Dia melindungi kultifator perempuan untuk mencegahnya mengekspos dirinya saat mencari pelakunya. Lalu, pandangannya tertuju pada Ningki. Apakah kamu yang baru saja menyerang? Ya. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Bai Sao Chong hendak mengutuk ketika dia tiba-tiba mengumpulkan pikirannya. Ada yang tidak beres. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Apa yang sedang terjadi? Kakak Sao Chong, kamu baru saja berada di tengah-tengah sesi kultifasi ganda, dan ada mantra pembatas yang dipasang di luar. Aku tidak bisa mengirim pesan kepadamu. Orang itu datang mencari masalah. Dia berjuang untuk naik ke atas di sini dan bahkan menghancurkan gerbang sekte. Benar, dia adalah seorang penggarap alam takdir. Hati-hati. Seorang kultifator yang baik hati mengirimkan suaranya. Setelah Bai Sao Chong mendengar ini, dia memandang Ningki dengan tercengang. Benar saja, dia merasakan jejak aura alam amanat surga dari Ningki. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Ningki sudah berjalan lurus ke arahnya dan kultifator wanita di belakangnya. Bang-bang. Dua sosok putih terlempar, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Semua orang melihat mereka berdua terbaring tak sadarkan diri di tanah dalam posisi yang sangat memalukan. Mereka sudah bertekad dalam hati bahwa mulai hari ini dan seterusnya, keduanya pasti akan menjadi lelucon yang tidak akan terhapus selama ratusan tahun. Sepuluh menit kemudian, Ningki tiba-tiba berhenti. Ada menara batu sembilan belas lantai di depannya. Ada ukiran indah di bagian luar menara batu. Di saat yang sama, ada formasi kuat yang menutupinya. Jika tebakannya benar, ini pasti tempat budidaya Bai Sao Kiu yang terpencil. Ningki tiba-tiba berhenti. 3532. Benar-benar. Ningki tersenyum pada Feng Sitian dan berjalan menuju pagoda roda di bawah tatapan takjub orang banyak. Apa yang dia mau? Apakah dia mencoba menghancurkan rotari pagoda? Betapa bodohnya? Ini adalah ajaib yang telah disempurnakan oleh kakak senior Bai Sao Kiu selama bertahun-tahun. Belum lagi seseorang yang berada di tingkat takdir, bahkan murid sejati pun tidak akan bisa menghancurkan menara dalam waktu singkat. Harta karun spiritual Conate peringkat 6 tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Feng Sitian, dari mana asal anak ini? Murid inti lainnya memandang Feng Sitian. Mereka sangat penasaran dengan Ningki. Dia sebenarnya berencana menghancurkan pagoda samsara. Sekalipun beberapa dari mereka bergabung, mereka tidak akan mampu melakukannya. Asal-usulnya, Oh, aku sendiri tidak terlalu yakin. Tapi aku ingat bahwa pada hari kompetisi sekte luar antara Istana Bintang Bersinar dan Istana Mizar, anak itu sepertinya telah bergerak. Adapun secara spesifik, saya tidak dapat mengingatnya. Bagaimanapun juga, kakak Jiang dan kakak Fei Sun Zi telah melawan. Hal-hal di antara kita bahkan lebih menarik perhatian. Feng Sitian tertawa canggung. Ketika semua orang mendengar ini, sebuah kenangan familiar muncul di benak mereka. Kemudian, pandangan kesadaran muncul di mata mereka. Mereka memang telah melihat Ningki hari itu, dan dengan satu gerakan, Ningki telah menekan murid Istana Mizar yang kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari murid dalam teratas. Terlebih lagi, lawannya berasal dari keluarga Jiang. Semula, kejadian ini seharusnya meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang. Namun, kemudian, Jiang Tian Su memaksa Sun Zi keluar dari istana dan merebut posisi kepala saudara magang senior di Istana Bintang Al-Kaid. Hal ini menyebabkan perhatian semua orang teralihkan pada masalah ini. Karenanya, ia tak meninggalkan banyak kesan di hati penonton. Satu langkah, dua langkah. Saat Ningki hendak mendekati pagoda roda berputar, mantra pembatas yang menyelimutinya tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, suara gemuruh yang sangat keras dan panjang terdengar dari dalam pagoda roda berputar. Dengan pagoda roda berputar sebagai pusatnya, gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Semua orang merasa seolah-olah mereka tertiup angin kencang. Beberapa murid luar dengan budidaya yang sedikit lebih rendah bahkan terpaksa mundur beberapa langkah karena dampak gelombang udara ini. Kakak senior Bai Sao Kiu keluar dari pengasingan. Banyak kultifator mengungkapkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Ketika mereka melihat Ningki lagi, ada sedikit rasa tidak senonoh di mata mereka. Dilihat dari aumannya tadi, Bai Sao Kiu pasti telah membuat terobosan dalam kultifasinya. Sebuah pintu tiba-tiba muncul di wil pagoda. Pintu perlahan terbuka dan Bai Sao Kiu keluar. Tatapannya pertama-tama menyapu kerumunan, lalu memandang Feng Sitian dan yang lainnya, dan akhirnya mendarat di Ningki. Eh! Feng Sitian dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kebingungan di wajah mereka. Ini karena mereka merasakan aura yang sangat istimewa datang dari Bai Sao Kiu. Aura semacam ini hanya bisa dipancarkan ketika tubuh bintang kuno mencapai tahap ke-6. Di antara murid inti, hanya ada sedikit orang yang bisa mencapai tahap ini. Tidak lebih dari 20 orang di Istana 7 Bintang Utama. Bahkan Feng Sitian, yang memiliki senioritas lebih tinggi dari Bai Sao Kiu, memasuki sekte lebih awal dari Bai Sao Kiu, dan memiliki latar belakang yang lebih baik daripada Bai Sao Kiu, hanya memiliki badan bintang kuno peringkat 5. Dia berhasil menerobos. Tidak buruk. Tubuh bintang kuno peringkat 6. Ini akan sangat membantu ketika dia memasuki siklus reinkarnasi di masa depan. Sayangnya, Jika anak ini datang lebih awal, Bai Sao Kiu tidak akan bisa menerobos dengan mudah. Para murid inti saling memandang dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Kakak senior Bai, kamu harus membela kami. Sekelompok kultifator dengan wajah bengkak terbang ke hadapan Bai Sao Kiu dan berlutut di tanah. Mereka lah yang mencoba menghentikan Ningki dan terluka para oleh Ningki. Alasan saya tidak bertindak adalah karena metode kultifasi saya telah mencapai momen kritis. Sekarang setelah saya menerobos, saya akan membalas penghinaan yang dia berikan kepada Anda 10 ribu kali lipat. Bai Sao Kiu tersenyum tipis. Dengan itu, pandangannya tertuju pada Ningki dan dia terkekeh. Lebih dari 300 tahun yang lalu, kamu menindas sesama muridmu. Mengetahui bahwa kamu akan dihukum, kamu melarikan diri dari pavilion bintang kuno. Aku tidak berpikir bahwa 300 tahun kemudian, kamu tidak hanya tidak akan menahan diri, kamu akan benar-benar berani melakukannya menimbulkan masalah di wilayahku. Membuat masalah di wilayahku, kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Dia berhenti sejenak. Kamu harus tahu bahwa perbedaan antara tahap awal alam amanat surga dan tahap puncak alam amanat surga bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Berlututlah dan akui kamu kesalahan. Layani aku selama 10 ribu tahun dan aku akan memaafkanmu atas apa yang kamu lakukan hari ini. Siapakah yang berada pada tahap awal alam amanat surga? Siapakah yang berada pada tahap awal alam amanat surga? Ningki memandang Bai Sao Kiu dengan bingung. Bai Sao Kiu terkejut. Lalu, dia melihat aura Ningki meroket. Segera, aura Ningki telah melampaui tahap awal alam amanat surga sebanyak 10 kali, lalu 100 kali, 1000 kali, 10 ribu kali. Tahap puncak dari alam amanat surga. Bai Sao Kiu bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Feng Sitian dan yang lainnya takut dengan aura Ningki. Dari awal hingga akhir, mereka tidak memperhatikan dengan baik budidaya Ningki. Itu sepenuhnya karena Ningki secara tidak sengaja mengungkapkan auranya. Namun, dia masih berada pada tahap awal dari alam amanat surga. Mereka tidak pernah menyangka kekuatan Ningki telah mencapai tingkat seperti itu. Tahap puncak dari alam amanat surga. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditembus dalam waktu singkat. Tapi sudah berapa tahun berlalu sejak terakhir kali dia berada di Star Fighting Stage. Mungkinkah dia menyembunyikan tingkat kultifasinya? Feng Sitian berteriak. Itulah satu-satunya kemungkinan. Jika dia tidak menyembunyikan tingkat kultifasinya, kekuatannya akan lebih dari cukup untuk menjadi murid inti. Mengapa kakak muda Yebuhui melemparkannya ke sekte luar? Anggota inti lainnya berkata dengan suara yang dalam. Tatapannya terhadap Ningki sudah diwarnai dengan sedikit rasa takut. Pada saat itu, rambut Ningki berkibar tanpa angin. Tubuhnya seperti jurang maut. Kispiritual langit dan bumi di sekitarnya dengan gila-gilaan menyapu tubuhnya. Ini adalah kekuatan yang berada di puncak alam amanat surga. Selama dia sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya, bahkan jika dia tidak dengan sengaja berkultifasi, kispiritual langit dan bumi akan secara otomatis masuk. Jika tidak ada orang yang hadir memiliki tingkat kultifasi yang lebih kuat darinya, selama Ningki menginginkannya, tidak seseorang dalam radius 10 ribu mil akan mampu berkultifasi. Sangat kuat. Jiukianbei dan Feng Litian mundur selusin langkah. Aura Ningki begitu kuat sehingga para penggarap alam karma biasa tidak bisa mendekat sama sekali. Tingkat kultifasinya sebenarnya tidak lebih lemah dari kakak senior bayi. Setelah melihat kekuatan Ningki, kelompok pembudidaya yang ditahan Baisao Kiyo menunjukkan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka mengira selama Baisao Kiyo keluar dari pengasingan, dia akan dapat dengan mudah menekan Ningki. Namun sekarang, segalanya telah melampaui ekspektasi semua orang. Situasinya juga menjadi faktor yang tidak diketahui. Bagaimana mungkin kamu juga berada pada tahap puncak alam amanat surga? Ketenangan di wajah Baisao Kiyo menghilang tanpa bekas. Dia memandang Ningki dengan ekspresi sedikit terkejut. Ketika Ningki tampil luar biasa di star fighting stage, dia memberikan perhatian khusus padanya. Dia yakin bahwa Ningki hanya berada pada tahap puncak alam karma pada saat itu. 300 tahun yang lalu, dia tiba-tiba mengetahui bahwa Ningki telah maju ke alam mandat surga. Meski dia terkejut, itu tidak terlalu aneh. Namun sekarang, 300 tahun kemudian, Ningki telah berada pada tahap puncak alam amanat surga. Ini tidak masuk akal. 3533. Hahaha. Baisao Kiyo tiba-tiba tertawa dan menahan amarah di hatinya. Dia memandang Ningki dan berkata, Jadi bagaimana jika kamu berada di puncak alam amanat surga? Persepsi Anda tentang kekuatan bintang adalah sampah. Jika tidak, Anda tidak akan dilempar ke sekte luar. Itu sebabnya Anda tidak tahu seberapa kuat para penggarap pavilion bintang kuno. Saat dia berbicara, darah di tubuh Baisao Kiyo melonjak saat dia berjalan menuju Ningki. Dia juga menyingkirkan pagoda roda. Sepertinya dia akan menekan Ningki dengan tangan kosong untuk memamerkan kekuatan tubuh bintang kuno peringkat 6 miliknya. Para kultifator di bawah komandonya penuh dengan antisipasi, terutama para murid batin yang memiliki pemahaman tentang tubuh bintang kuno. Mereka memandang Ningki dengan sedikit ejekan. Meski tingkat kultifasi mereka sama, kekuatan tubuh bintang kuno peringkat 6 milik Baisao Kiyo tidak lebih lemah dibandingkan kekuatan seorang kultifator alam amanat surga di puncak. Ini setara dengan dua kultifator alam amanat surga di puncak yang menyerang pada saat yang sama. Bukan begitu. Sesederhana satu tambah satu. Feng Sitian mengerutkan kening. Murid inti lainnya juga tidak terlihat terlalu baik. Itu bukan karena mereka mengira Ningki akan kalah, tetapi karena kekuatan Baisao Kiyo jauh lebih tinggi daripada mereka setelah mencapai tubuh bintang kuno peringkat 6. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Baisao Kiyo sejak awal. Hebat! Jika itu masalahnya, mereka pasti akan ditekan olehnya di masa depan. Terlebih lagi, hal yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi Baisao Kiyo saat ini sangat cocok baginya untuk memasuki negara reinkarnasi. Selama dia memenuhi syarat, dia akan memiliki setidaknya 50 persen peluang untuk mencapai tingkat kelahiran kembali di masa depan dan menjadi murid sejati. Pada saat itu, tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Kamu tidak akan pernah tahu pengaruh tubuh bintang kehidupan pada kami para kultifator. Kamu juga tidak tahu betapa menakutkannya tubuh bintang kuno peringkat 6. Baisao Kiyo berjarak kurang dari 10 kaki dari Ningki. Dia menatap Ningki dengan ejekan di matanya. Bahkan jika kamu menyembunyikan tingkat kultifasimu dan ingin memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang, aku akan mengalahkanmu sampai kamu hanya bisa merengek lagi. Saat berbicara, tinju Baisao Kiyo seperti sambaran petir, menembus kehampaan dan mendarat di dadan Ningki dalam sekejap. Sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi senyuman tipis, lalu dia berbalik dan pergi. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seorang kultifator alam amanat surga biasa, bagaimana mungkin tubuh itu bisa lebih kuat dari tubuh bintang kuno peringkat 6. Baisao Kiyo mengetahui kekuatan mengerikan ini dengan sangat baik. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan tubuh lawan, sehingga dia tidak perlu melihat hasilnya. Satu langkah, dua langkah. Tiba-tiba, Baisao Kiyo memperhatikan bahwa tatapan semua orang agak aneh. Sebelum dia sadar kembali, tawa samar terdengar dari belakangnya. Apakah hanya itu kekuatanmu? Ningki dengan lembut menepuk dadanya dan memandang Baisao Kiyo dengan sedikit mencibir. Senior, Senior Bai menahan diri. Senior Bai Dao Sao Kiyo. Sa, Senior Bai Sao Long, Aku Sao Kiyo. Dia, aku, Sao, Dia, Long, Dia, Di, Dia, Bintang. Bai Panjang, Feng Sitian dan rekan-rekannya berbeda dari kebanyakan petani di sini. Sebagai murid inti, mereka telah membentuk badan bintang kuno, sehingga mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan pukulan Bai Sao Kiyo. Itu sebabnya ketika mereka melihat Ningki. Ketika dia melihat bahwa dia tidak terluka, hatinya kacau. Bai Sao Kiyo perlahan berbalik dan pandangannya tertuju pada Ningki. Anda. Saat berikutnya, dia berubah menjadi sambaran petir lagi dan muncul di hadapan Ningki. Dia meninju Ningki lagi. Kali ini, dia tidak berbalik tetapi menatap Ningki. Meledak. Kenapa belum meledak? Beberapa detik kemudian, Bai Sao Kiyo mengeluarkan suara gemuruh di dalam hatinya. Saat dia hendak memukul Ningki lagi, Ningki mulai bergerak. Bang. Tidak ada gerakan mewah. Itu hanya sebuah pukulan sederhana. Tapi pukulan ini mengandung kekuatan tubuh bintang kuno peringkat 7 dan 9 gerbang tersembunyi dalam. Peningkatan kekuatannya 512 kali lipat. Ini setara dengan 512 kultifator dengan badan bintang kuno peringkat 7 yang memadatkan kekuatan mereka menjadi satu titik dan meledakkannya. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan gunung dan lautan. Tidak mustahil. Bai Sao Kiyo memandang Ningki dengan tercengang seolah dia telah menggunakan kekuatan terakhirnya. Setelah mengeluarkan kata-kata ini, tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Ding Sial. Cincin interspatial jatuh ke tanah. Ningki menyimpannya tanpa melihatnya. Selain cincin interspatial ini, Bai Sao Kiyo tidak punya apa-apa lagi. Pagoda cakra dan harta dharma lainnya yang tersembunyi di laut kesadarannya telah hancur bersamaan dengan ledakan tubuhnya. Meskipun karakter game dapat dibangkitkan di kota setelah kematiannya, semua perlengkapannya dan bahkan levelnya akan turun. Senior, kakak senior Bai. Para penggarap di bawah Bai Sao Kiyo tercengang. Beberapa dari mereka bahkan mengucek mata, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bai Sao Kiyo sudah mati. Setelah selusin napas, mereka tersentak dan memandang Ningki dengan ngeri. Seolah-olah mereka sedang melihat monster, iblis. Feng Sitian dan yang lainnya saling memandang dan kemudian memutar leher kaku mereka untuk melihat Ningki. Mereka merasa seolah-olah hati mereka telah dihantam badai belasan kali. Bai Sao Kiyo, yang memiliki tubuh bintang kuno peringkat 6, langsung dibunuh oleh murid batin. Bagaimana seseorang dengan tubuh mengerikan seperti itu bisa mati dengan mudah? Hanya ada satu kemungkinan. Dia juga memiliki tubuh bintang kuno, dan pangkatnya lebih tinggi daripada Bai Sao Kiyo. Feng Sitian, dari mana asal anak ini? Apakah dia seorang jenius yang diam-diam dilatih oleh kepala istana atau salah satu tetua? Kandidat untuk menjadi seorang murid inti? Aku tidak tahu. Feng Sitian mengungkapkan senyuman masam. Baru sekarang dia menyadari bahwa kekuatan Ningki jauh lebih kuat daripada miliknya. Tindakannya sebelumnya dalam menonton pertunjukan itu pasti sangat bodoh di mata Ningki. Kemudian, Ningki menggunakan waktu yang diperlukan untuk minum secangkir teh. Di bawah tatapan tercengang semua orang, dia menyapu pegunungan Bai Sao Kiyo seperti bulldozer. Tidak ada satu bangunan pun yang luput. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Tempat yang semula seperti negeri Dongeng telah berubah menjadi reruntuhan. Kemana pun orang melihat, ada tumpukan puing. Kelompok pembudidaya di bawah Bai Sao Kiyo tidak berani bersuara. Mereka berdiri di sana dengan ngeri dan menatap kosong ke pemandangan ini. Junior, Junior Brother Ning, bisakah kamu memberitahu kami di peringkat berapa badan bintang kunomu? Melihat Ningki sudah selesai, Feng Sitian tergagap dan bertanya. Peringkat 7. Ningki tersenyum. Setelah hari ini, dia pasti akan menarik perhatian para tetua. Hampir mustahil untuk menyembunyikan kemajuan tubuh bintang kunonya, jadi Ningki tidak ingin menyembunyikannya lagi. Hai. Feng Sitian dan yang lainnya tersentak. Jadi seperti itu. Tubuh bintang kuno peringkat 7. Tidak heran kamu begitu sombong. Anda tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak mengikuti aturan sekte. Anda memang berhak menjadi sombong. 3534. Murid Inti Situ Changkong. Jejak keterkejutan muncul di mata semua orang sebelum mereka bereaksi. Semua orang, termasuk Feng Sitian, membungkuk hormat ke arah Situ Changkong. Usai upacara, mereka bisa mendengar jejak makna khusus dalam perkataan Situ Changkong. Sepertinya Situ Changkong ada di sini untuk menekan Ningki. Kakak senior Situ, orang ini menghancurkan tubuh fisik kakak senior Bai dan melukai sesama muridnya. Tolong, kakak senior Situ, berikan keadilan kepada kakak senior Bai dan kami. Kelompok kultifator di bawah pimpinan Bai Sao Kiu mulai mengecam Ningki. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Dengan murid Inti yang mengambil tindakan, itu akan menjadi hal yang mudah. Kamu di sini untuk Situ Ying, kan? Ningki memandang Situ Changkong dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada rasa takut di matanya. Tubuh bintang kuno peringkat tujuh sebanding dengan kultifator alam kelahiran kembali tahap awal. Dengan labu pemurnian iblis peringkat tujuh yang tidak lengkap sebagai kartu trufnya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Situ Changkong, Situ Changkong tidak akan bisa menekannya dengan mudah. Adikku yang tidak berguna, Anda bisa mengatakan demikian. Meski dia sampah, bukan giliranmu yang menghancurkan tubuhnya. Situ Changkong berkata dengan acuh-ta'acuh. Tubuh Situ Ying hancur. Mata semua orang berkilat kaget. Mereka memandang Ningki seolah-olah sedang melihat orang gila. Meskipun Situ Ying hanyalah murid dalam, reputasinya tidak lebih lemah dari Bai Sao Kiu dan murid Inti lainnya. Ini karena Situ Changkong mendukungnya. Anak ini sudah selesai. Menyinggung murid Inti hanya akan mengakibatkan kematian. Hari ini, tubuhnya akan ditinggalkan di sini. Itu benar. Feng Sitian mengangguk sedikit dan bertukar pandang dengan murid Inti lainnya. Mereka semua merasa Ningki tidak bisa menghadapi situasi ini. Jika kita memberinya lebih banyak waktu untuk membiarkan masalah ini bergejolak, seorang tetua pasti akan maju untuk menerimanya sebagai murid dengan tubuh bintang kuno peringkat tujuh. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk dipromosikan menjadi murid Inti lagi pula. Anak ini baru berada di sekte tersebut selama 500 tahun. Apakah dia menyembunyikan budidayanya atau tidak, mustahil baginya untuk membentuk bintang takdirnya sebelum memasuki sekte, apalagi badan bintang kuno. Hanya dalam 500 tahun, dia telah menyempurnakan tubuh bintang kuno peringkat tujuh. Bakat seperti ini terlalu menakutkan. Feng Sitian mengirimkan suaranya. Ketika murid Inti mendengar ini, mereka menyatakan persetujuan mereka di dalam hati. Mereka memandang Ningki dengan rasa iri dan kasihan di mata mereka. Mereka iri dengan bakatnya dan mengasihani situasinya saat ini. Saudara senior Situ, karena bahkan Anda mengakui bahwa Situ Ying adalah sampah, bukankah Anda ingin saya membantunya mereformasi tubuhnya? Ningki tersenyum. Situ Cangkong memandang Ningki lama sekali dan tiba-tiba tertawa. Kamu sangat tenang dan kamu tidak takut sama sekali. Kamu mungkin berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu karena bakatmu, bukan? Setelah berhenti sejenak, Situ Cangkong melanjutkan sambil tersenyum. Sayangnya, Anda tidak lagi punya waktu menggunakan bakat Anda untuk mencari pendukung bagi Anda. Saya sudah menyiapkan formasi untuk menyegel tempat ini. Saat saya menekan Anda nanti, keributan tidak akan menyebar. Berlututlah sekarang. Jika kamu bunuh diri di depanku, aku akan melupakan kamu menghancurkan tubuh Situ Ying. Setelah itu, tidak akan ada lagi permusuhan di antara kita. Ketika para pembudidaya di bawah Bai Sao Kiu mendengar ini, mereka memandang Ningki dengan puas. Mereka diam-diam senang. Mereka tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Mereka berpikir bahwa dengan kematian Bai Sao Kiu, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap Ningki. Mereka tidak menyangka Situ Cangkong tiba-tiba muncul. Meskipun Situ Cangkong tidak berusaha membela Bai Sao Kiu, hasilnya tetap sama. Bukannya tidak ada orang yang bisa memaksaku bunuh diri. Ningki terkeke, lalu mengangkat kepalanya dan memandang Situ Cangkong dengan ekspresi serius. Tapi orang itu pasti bukan kamu. Begitu dia selesai berbicara, aura Ningki meroket. Sembilan gerbang tersembunyi batin dibuka lagi dan kekuatan tubuhnya meningkat secara eksponensial. Tubuh bintang kuno peringkat ke-7 sudah sebanding dengan tahap awal alam kelahiran kembali. Dengan tambahan peningkatan kekuatan 512 kali lipat, bahkan jika dia tidak dapat mencapai tahap tengah alam kelahiran kembali, kekuatannya sebanding dengan puncak tahap awal alam kelahiran kembali. Namun, menurut apa yang dia ketahui, Budidaya Situ Cangkong telah mencapai tahap akhir dari alam kelahiran kembali. Ningki yakin dia bisa meninggalkan bekas di tubuh Situ Cangkong. Aura yang menakutkan. Orang ini adalah kultifator alam takdir terkuat yang pernah saya lihat. Belum lagi istana bintang Al-Kaid, tidak ada satupun murid inti dari enam istana bintang utama lainnya yang dapat menandinginya. Jika tubuhnya tidak hancur hari ini, dia pasti akan bangkit di masa depan. Feng Sitian berkata dengan ekspresi serius. Feng Sitian berkata dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, dia memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat. Itu karena Ningki tidak takut ketika menghadapi murid inti dan berani melawannya secara langsung. Kata-kata Feng Sitian tidak diucapkan melalui transmisi suara, tetapi secara tidak sadar. Ketika para penggarap lain mendengar ini, cara mereka memandang Ningki berubah. Mereka tahu bahwa Feng Sitian tidak mengacu pada posisi murid inti, tetapi posisi murid inti, yang bahkan lebih kuat daripada murid inti. Pertarungan di depan mereka setara dengan duel antara murid inti senior dan murid inti cadangan. Kematian Situ Ying bukannya tidak adil. Jiukianbei berpikir sendiri sambil berdiri di samping Feng Sitian. Jika Situ Ying tahu bahwa Ningki berani melawan murid inti, dia tidak akan berani memprovokasi dia. Bagus, kamu punya nyali. Situ Changkong tertawa. Kamu adalah murid dalam paling berani yang pernah kulihat. Sayangnya, kamu tidak tahu perbedaan antara alam amanat surga dan alam kelahiran kembali. Bahkan jika kamu telah membentuk tubuh bintang kuno peringkat 7, kamu tetap bisa bertarung. Melawan para penggarap alam kelahiran kembali tahap awal. Meskipun Anda telah memadatkan tubuh bintang kuno peringkat 7 dan dapat bertarung melawan penggarap alam kelahiran kembali tahap awal, perbedaan antara setiap tahap alam kelahiran kembali sangat besar. Ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dibayangkan oleh seorang kultifator alam amanat surga. Hari ini, saya secara pribadi akan mengajari Anda cara berperilaku. Setelah mengatakan itu, aura Situ Changkong melonjak. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, auranya telah melampaui Ningki. Jika aura Situ Changkong dibandingkan dengan bulan yang cerah, aura Ningki seperti cahaya kunang-kunang. Suasana dialun-nalun seketika menjadi sangat tegang. Saat kerumunan menahan nafas dan menunggu keduanya bertukar pukulan, sebuah sosok tiba-tiba muncul di antara Ningki dan Situ Changkong. Sosok ini juga mengenakan jubah emas muda. Semua orang tahu bahwa ini adalah murid inti. Yuchi Zengi Situ Changkong sedikit terkejut, dan matanya bersinar dengan sedikit keseriusan. Apa yang kamu lakukan di sini? Ningki juga tercengang saat melihat Yuchi Zengi. Situ Changkong, jika aku tidak datang, kamu akan membunuh bibit bagus dari istana bintang Al-Kait kita. Menurutmu untuk apa aku di sini? Yuchi Zengi memandang Situ Changkong dengan senyum tipis. Semua orang kaget saat mendengar ini. Arti kata-kata Yuchi Zengi sudah jelas. Dia baru saja menunjuk ke hidung Situ Changkong dan berkata, saya akan melindungi anak ini. Dia sebenarnya memiliki murid inti yang mendukungnya. Tidak heran. 3.535 Anak ini membunuh dua murid inti berturut-turut dan melanggar aturan sekte. Apakah kamu yakin ingin melindunginya? Situ Changkong dengan dingin menatap Yuchi Zengi. Jika itu adalah murid langsung yang sedikit lebih lemah, Situ Changkong tidak akan repot-repot membuang kata-kata dengannya. Namun, budidaya Yuchi Zengi mirip dengan miliknya. Mereka berdua berada di tahap akhir alam samsara. Terlebih lagi, Yuchi Zengi tidak akur dengan Fei Sun Zi saat itu. Sekarang setelah Jiang Tiansu mengambil alih, posisi Yuchi Zengi jauh lebih tinggi daripada miliknya. Apakah dia melanggar peraturan sekte atau tidak? Biarkan para tetua yang menilai. Ini bukan giliranmu untuk bertindak. Yuchi Zengi tersenyum. Kamu tidak bisa membunuhnya sekarang. Pergi saja, tidak perlu mencari masalah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melindunginya. Situ Changkong tersenyum tipis dan menatap Ningki. Ada bekas ejekan yang jelas di matanya. Kemudian, dia berbalik dan terbang ke langit, menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Bawahan Bai Sao Kiu benar-benar putus asa. Bahkan jika Bai Sao Kiu mereformasi tubuhnya, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Ningki. Bahkan murid inti pun tidak bisa mengalahkan Ningki. Murid inti seperti Bai Sao Kiu hanya bisa bersembunyi di masa depan. Saya tidak akan mengizinkan ada gua lagi di pegunungan ini. Kalau tidak, jika saya melihatnya, saya akan menghancurkannya. Apakah Anda mengerti? Ningki memandang kelompok kultifator di bawah Bai Sao Kiu dan tersenyum. Aku, aku mengerti sekarang. Mereka menganggup ngeri. Itu bagus. Ningki tersenyum. Setelah Ningki dan Yuchi Zengi pergi, semua orang menghela nafas lega. Mereka saling memandang dengan kaget dan kemudian berpencar. Tidak butuh waktu lama untuk masalah hari ini menyebar ke seluruh istana bintang Yao Guang dan bahkan pavilion bintang kuno. Aku sangat penasaran, kenapa kamu ada di sini? Setelah meninggalkan halaman inti, Ningki tiba-tiba menatap Yuchi Zengi dan tersenyum. Yuchi Zengi memandang Ningki dan tidak menyembunyikan kemarahan di hatinya. Roh sejati mengatakan bahwa jika kamu mati di pavilion bintang kuno, penguasa istana akan menerima bukti bahwa aku adalah seorang penggarap kegelapan. Aku akan mati bersamamu, jadi aku kembali dari menara cahaya giok. Itu sebabnya aku memperhatikan keberadaanmu. Jadi begitu. Ningki berkedip karena terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Terima kasih, kakak senior Yuchi. Tenang dan berhenti memprovokasi situ cangkong. Kekuatan alam kelahiran kembali berada di luar imajinasimu, tapi, ekspresi Yuchi Zengi aneh. Kamu sudah membentuk badan bintang kuno peringkat tujuh. Selama kamu melaporkan masalah ini, bahkan jika kamu tidak bisa menjadi murid inti, semua tetua akan memperhatikanmu. Bahkan wakil ketua istana dan ketua istana akan memperhatikanmu. Memperhatikanmu. Ketika saatnya tiba, cangkong tidak akan berani melakukan apapun padamu di permukaan. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Jika kamu dapat memperoleh kualifikasi untuk pergi ke alam reinkarnasi dan mencapai alam reinkarnasi, posisi murid inti pasti akan menjadi milikmu. Hanya dengan posisi ini kamu dapat benar-benar memantapkan dirimu di dalam pavilion sistem bintang kuno. Saya mendengar bahwa murid inti dapat memasuki pavilion bintang. Ningki tiba-tiba berbicara dan pandangannya tertuju pada pegunungan di kejauhan. Ini adalah puncak utama yang dia lihat ketika pertama kali datang ke pavilion sistem bintang kuno. Puncaknya begitu tinggi hingga mencapai alam semesta. Ada pavilion sistem bintang di sana, tetapi hanya memiliki inti. Hanya murid inti yang bisa memasuki pavilion bintang untuk memahami bintang-bintang. Jika kamu bisa memahami bintang-bintang di pavilion bintang dan menjalin hubungan dengan bintang, kamu juga bisa menjadi murid inti, kan? Ningki tersenyum. Yuchi Zeni terkejut sesaat, lalu mengangguk. Namun, hanya sepertiga dari delapan puluh murid inti di tujuh istana bintang yang maju karena hal ini. Dua per tiga, termasuk saya, mencapai alam kelahiran kembali. Baru setelah itu mereka memasuki pavilion bintang untuk memahami bintang-bintang. Mengapa demikian? Mata Ningki bergerak sedikit. Anda beruntung. Yuchi Zeni menyeringai. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, saya akan menyampaikan beberapa pengalaman kepada Anda. Di pavilion bintang, ada banyak bintang kuno yang telah menghilang. Bintang-bintang ini jauh lebih kuat dari bintang biasa. Jika Anda menjalin hubungan dengan bintang biasa, Anda masih harus maju ke alam kelahiran kembali sebelum Anda diberikan posisi sebagai murid sejati. Tetapi jika Anda maju ke alam kelahiran kembali terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke pavilion bintang untuk memahaminya, Anda akan memiliki peluang besar untuk membangunnya. Hubungan dengan bintang-bintang yang lebih kuat. Jika Anda dapat menjalin hubungan dengan bintang-bintang kuno itu, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk mencapai langkah kelima di masa depan. Semakin kuat bintang yang kamu hubungkan, semakin banyak bantuan yang diberikannya kepada bintang kelahiranmu. Pada saat yang sama, bakatmu akan lebih baik, dan kamu akan bisa melangkah lebih jauh. Pada dasarnya, setiap kakak senior pertama dari tujuh istana astral telah menjalin hubungan dengan bintang jenis ini. Oleh karena itu, istana astral semuanya terhubung dengan bintang jenis ini. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki sedikit ambisi dan keyakinan dalam mencapai alam kelahiran kembali akan memilih untuk maju terlebih dahulu sebelum memahaminya. Begitu. Terima kasih. Kakak senior Yuchi. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Jangan berterima kasih padaku. Kita berada di perahu yang sama. Aku akan berterima kasih kepada Tuhan jika kamu tidak membiarkan perahu itu terbalik. Sekarang, aku akan membawamu menemui wakil kepala istana. Kamu membentuk bintang kuno konstitusi di alam amanat surga, dan Anda baru mulai berkultivasi selama 500 tahun. Dengan bakat seperti itu, bahkan jika wakil ketua istana tidak menerima Anda sebagai murid, dia akan memperkenalkan Anda kepada seorang tetua yang cocok. Yuchi Zenyi berkata dengan acuh tak acuh. Ningki memikirkannya dan tersenyum. Lupakan saja. Lebih baik sendiri. Aku hanya perlu melamar status murid inti. Baiklah, ini akan mengurangi kemungkinan kamu terekspos. Tapi kamu tidak akan memiliki pendukung di masa depan. Situ cangkong benar. Aku bisa melindungimu untuk sementara, tapi tidak selamanya. Yuchi Zenyi mengerutkan ke Ning. Tidak apa-apa. Ningki tersenyum. Yuchi Zenyi tidak mencoba membujuk Ningki lagi. Dia mengajak Ningki menjalani prosedur untuk menjadi murid inti. Dengan bantuan Yuchi Zenyi dan budidaya Ningki di puncak keadaan takdir, Ningki dengan cepat berganti pakaian menjadi satu set jubah putih dan diberi sebuah gunung di halaman inti. Sumber daya budidaya bulanan yang dapat dia terima telah meningkat 30 kali lipat. Tidak heran para murid batin akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menjadi murid inti. Belum lagi fakta bahwa mereka akan memiliki gunung sendiri untuk ditanami, sumber daya budidaya akan meningkat 30 kali lipat. Itu luar biasa. Setelah menjadi murid inti, Ningki bergegas ke puncak utama. Dia sekarang memenuhi syarat untuk memasuki Star Pavilion dan dapat menyelesaikan misi kemajuan yang diberikan oleh sistem. Namun, Ningki membutuhkan waktu lebih dari 500 tahun untuk mendapatkan hak memasuki Stellar Pavilion sejak sistem menugaskannya untuk melakukan misi. Ini tidak termasuk waktu yang ia habiskan di tempat pelatihan budidaya kelas atas. Sekarang, detail misi di panel atributnya telah berubah menjadi hitam. Itu pasti dibekukan karena dia telah melampaui batas waktu misi, tetapi sistem tidak memberitahu dia bahwa misinya gagal. Di sisi lain, beberapa tetua Istana Bintang Radian menerima berita tentang pertempuran Ningki di halaman inti. 3536. Ningki melayang di kehampaan dan melihat ke puncak utama pavilion sistem bintang kuno. Tidak hanya murid sejati Istana Bintang yang tinggal di sini, bahkan Master Pavilion paling misterius pun berkultivasi di sana. Namun, murid biasa jarang melihatnya. Hanya pada saat-saat tertentu mereka bisa melakukannya. Hanya selama perayaan penting sekte barulah mereka memiliki kesempatan untuk melihat penampilan aslinya. Ketika dia mendekat, dia bisa merasakan keagungan puncak ini. Itu seperti dunia yang berdiri di hadapan Ningki. Pepohonan rimbun, dan jika ada di dalam, tidak ada bedanya dengan hutan biasa. Setelah mengaguminya sebentar, Ningki terbang mengelilingi puncak utama. Butuh waktu 4 hingga 6 jam untuk menemukan pintu masuk ke puncak utama. Jika dia tidak masuk dari sini, dia akan masuk tanpa izin. Jika dia ditemukan oleh para penggarap yang berpatroli, dia akan dihukum berat. Adik laki-laki, kamu terlihat sangat asing. Ada lebih dari selusin murid inti berjubah putih berdiri di pintu masuk. Dari simbol dikerahnya, terlihat bahwa mereka berasal dari istana bintang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga merupakan murid inti istana bintang Yao Guang, tapi dia belum pernah melihat Ningki sebelumnya. Pada saat ini, dia menatap Ningki dengan keraguan di matanya. Saya baru saja menjadi murid inti, jadi tidak mengherankan jika kakak-kakak senior belum pernah melihat saya sebelumnya. Ningki tersenyum. Jadi begitu, semua orang mengangguk. Murid inti dari istana Mizar yang berbicara pertama kali tersenyum dan berkata, Aku ingin tahu untuk apa kakak muda datang ke puncak utama. Kakak muda harus tahu aturannya. Kecuali Anda dipanggil oleh tetua atau murid inti, murid inti tidak bisa masuk kecuali ada alasan khusus. Puncak utama. Pergi ke Star Pavilion harus dianggap sebagai alasan khusus, bukan? Ningki tersenyum. Kamu baru saja menjadi murid inti dan ingin pergi ke Star Pavilion. Jika Anda tidak bisa berkomunikasi dengan bintang, Anda hanya bisa menunggu 100 tahun lagi. Murid inti dari istana Mizar sedikit terkejut. Saya sudah tahu aturannya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Oke, adik laki-laki, ikut aku. Murid inti mengangguk dan menyapa yang lain sebelum memimpin Ningki ke puncak utama. Murid inti dari istana Mizar ini bernama Zhou Tao. Dia telah berada di sekte tersebut selama lebih dari 8.000 tahun. Saat pertama kali memasuki pavilion sistem bintang kuno, dia berada di puncak alam karma seperti Ningki. Namun, sebagai seorang kultifator nakal, dia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membakar karma. Akibatnya, dia tidak mempunyai sarana untuk menghapus karmanya secara manual. Lagipula, dia bahkan tidak tahu kapan dia mendapatkan karma. Itulah sebabnya dia melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan token untuk memasuki pavilion sistem bintang kuno. Dia telah menghabiskan 6.000 tahun mengumpulkan buah karma terbakar dan berhasil mencapai alam amanat surga. Dia berada di puncak fate state tengah dan bisa mencapai fate state tingkat lanjut kapan saja. Ketika Zhou Tao mengetahui bahwa Ningki baru berada di sekte tersebut selama 500 tahun, nada suaranya segera berubah. Di tengah rasa iri, ada sedikit sanjungan yang tidak terdeteksi. Saudara Ning, saya telah ke pavilion bintang 20 kali, tetapi setiap kali saya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kali ini ketika Anda pergi ke pavilion bintang, jangan terlalu berharap, semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Perlakukan saja itu sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan Anda. Anda dapat tinggal di sana selama 10 tahun dan memanfaatkan 10 tahun ini dengan baik, karena kecepatan Anda menyerap energi bintang lebih dari 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Sekalipun Anda tidak dapat menjalin hubungan dengan bintang-bintang, Anda tidak akan dirugikan. Zhou Tao menceritakan pengalamannya sambil berjalan. Baiklah. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Menurut Zhou Tao, dia sudah menebak alasan mengapa ada kurang dari 100 murid inti di pavilion sistem bintang kuno. Terlepas dari sulitnya mencapai keadaan kelahiran kembali, mampu menjalin hubungan dengan bintang di pavilion bintang dan menjadikannya milik sendiri. Seharusnya sangat sulit untuk memasok energi bintang ketungku, jika tidak, Zhou Tao tidak akan gagal lebih dari 20 kali berturut-turut. Dilihat dari nadanya, sepertinya gagal 20 kali bukanlah masalah besar. Setelah berjalan sekitar 1 jam, sedikit keraguan melintas di mata Ningki. Dengan kecepatan ini, saya khawatir saya tidak akan dapat mencapai puncak-puncak utama bahkan setelah 100 tahun. Saudara Zhou, saya mendengar bahwa pavilion bintang berada di puncak-puncak utama. Apakah kita akan naik seperti ini? Ningki bertanya. Tentu saja tidak. Zhou Tao memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Belum lagi kamu dan aku, bahkan murid inti pun tidak dapat mencapai puncak-puncak utama sendirian. Lagi pula, disitulah master pavilion berkultivasi. Aku akan membawamu menemui seorang tetua yang bertanggung jawab atas pavilion bintang. Orang tua itu bertanggung jawab atas star pavilion. Anda hanya bisa pergi ke star pavilion jika dia setuju. Lebih tua. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia memiliki pemahaman tentang para tetua dari tujuh istana bintang utama. Mereka pada dasarnya adalah eksistensi alam mati. Di atas mereka adalah wakil kepala istana, yang merupakan pakar alam sempiternal. Sedangkan untuk ketua istana, hanya ahli alam mayat hidup yang dapat mengambil posisi tersebut. Namun, tetua yang disebutkan Zhou Tao sepertinya adalah gelar baru. Kamu baru saja menjadi murid inti dan belum pernah mencapai puncak utama. Masih banyak hal yang belum kamu ketahui tentang pavilion sistem bintang kuno. Biar ku beritahu, kamu harus tahu bahwa ada tujuh bintang utama istana di pavilion sistem bintang kuno, kan? Zhou Tao tersenyum pada Ningki. Saya tahu ini. Ningki mengangguk. Lalu pernahkah kamu berpikir bahwa tujuh istana bintang utama itu seperti tujuh sekte independen? Mereka memiliki balai penegakan hukum, balai bintang tersembunyi, balai misi, dan balai alkimia sendiri. Para master balai ini semuanya adalah tetua alam mati, dan puncak utama berada di bawah yurisdiksi master pavilion. Tapi dia tidak memiliki kekuatan rumit ini di bawahnya, dia juga tidak memiliki murid sejati, dan dia bahkan tidak memiliki kakak senior pertama. Apakah master pavilion sendirian? Zhou Tao bertanya sambil tersenyum. Tolong beri saya pencerahan, kakak senior. Ningki tersenyum. Kepala pavilion memiliki pavilion penatua di bawahnya. Untuk membedakan mereka dari para penatua biasa, mereka disebut penatua. Para penatua ini sangat kuat. Beberapa sebanding dengan wakil ketua istana, dan beberapa bahkan sebanding dengan ketua istana dari tujuh istana bintang utama. Mereka semua adalah ahli alam mati. Penatua yang akan saya ajak Anda temui adalah yang terakhir. Jadi jangan bersikap kasar ketika saatnya tiba. Zhou Tao tidak lagi membuat Ningki tegang. Pavilion penatua. Ningki menganggup dengan ekspresi sedikit bermartabat. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan pavilion sistem bintang kuno jauh lebih kuat dari yang terlihat. Pavilion penatua yang disebutkan Zhou Tao setidaknya setara dengan tiga atau empat istana bintang yang bekerja bersama. Dua jam kemudian, Zhou Tao membawa Ningki ke halaman kecil. Halamannya terlihat sangat sederhana dan tersembunyi di pegunungan. Jika seseorang lewat secara normal, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa ada penatua pavilion yang tinggal di dalam. Murid Zhou Tao dari Istana Mizar meminta untuk bertemu dengan penatua pavilion Duan. Zhou Tao menatap Ningki, berdiri di pintu masuk halaman, dan membungku hormat. Melihat ini, Ningki juga sedikit membungku. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, pintu halaman perlahan terbuka. Seorang wanita tua dengan punggung bungku perlahan berjalan keluar dengan tongkat. Dia melirik Zhou Tao, lalu pandangannya tertuju pada Ningki. Dia tersenyum ramah dan berkata, si kecil ingin pergi ke Star System Pavilion. 3537 Apakah ada yang memberitahumu bahwa setelah kamu menerobos ke negara kelahiran kembali, kamu akan mendapatkan lebih banyak dari Star Pavilion? Tetua Agung Duan memandang Ningki sambil tersenyum. Dia tampak seperti wanita tua biasa saat ini, tetapi Ningki tahu bahwa ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuhnya yang membusuk. Hanya saja dia menyembunyikannya dan tidak membiarkannya bocor. Tetua Agung Duan, aku sudah diberitahu oleh kakak seniorku. Namun, aku khawatir aku tidak akan bisa menerobos ke tingkat kelahiran kembali dalam waktu singkat, jadi aku ingin memberikan bintang itu. Pavilion, cobalah. Ningki berkata dengan hormat. Baiklah. Grand Elder Duan mengangguk sambil tersenyum dan dengan lembut mengetuk tanah dengan tongkatnya. Dengan bunyi gedebuk, Ningki tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah drastis. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Ada bintang raksasa yang tergantung di udara, memancarkan cahaya dingin yang menyinari tubuh Ningki seperti cahaya bulan. Ketinggian puncak utama memang telah menembus atmosfer dan memasuki alam semesta. Ningki berpikir dalam hati. Dia saat ini berada dalam ruang hampa. Meskipun ada gunung dan sungai di sekelilingnya dan pemandangannya sangat indah, dia 100% berada di luar angkasa. Tak jauh dari situ, ada sebuah istana misterius yang diselimuti cahaya putih redup. Silakan, itu pavilion bintang. Kamu punya waktu 10 tahun. Setelah waktunya habis, tunggu aku di pintu masuk. Namun, ingatlah untuk tidak berlarian. Ada mantra pembatas di mana-mana. Dengan tingkat kultifasimu, satu langkah salah dan Anda akan mati. Tetua Agung Duan tersenyum. Terima kasih, Tetua Duan. Ningki menganggup dengan ekspresi serius dan berjalan menuju star pavilion tidak jauh dari sana. Ini seharusnya menjadi tempat budidaya master pavilion dari pavilion bintang kuno. Dengan kekuatan kaisar agung, mantra pembatas apapun dapat dengan mudah membunuh kultifator langkah kelima, apalagi kultifator langkah keempat seperti dia. Ningki tidak berencana pergi ke sana. Dia ingin menguji apakah Penatua Duan mengatakan yang sebenarnya. Tujuannya hanyalah star pavilion. Saat Ningki sedang memikirkan cara membuka pintu pagoda bintang, pintu pagoda bintang terbuka perlahan. Melihat ini, Penatua Duan tersenyum dan menghilang dari tempatnya. Ningki menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berjalan ke pavilion bintang. Gerbang perlahan menutup di belakangnya. Mungkinkah ada alam semesta lain yang tersembunyi di sini? Ningki melihat pemandangan di depannya dengan sedikit keterkejutan. Saat dia berada di luar tadi, dia yakin bahwa dia sedang berdiri di puncak-puncak utama. Selain bintang besar mirip bulan, dia juga bisa melihat bintang-bintang di kedalaman alam semesta. Namun, begitu dia memasuki pavilion bintang, Ningki melihatnya. Namun, begitu dia memasuki pavilion bintang, dia melihat bahwa tata letak bintang-bintang benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat di luar. Bintang-bintang di sini tampak lebih berlimpah dan terang. Ding! Misi kemajuan sistem diaktifkan kembali. Misi kemajuan sistem tiba-tiba berdering. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia membenamkan pikirannya ke dalam sistem. Benar saja, kolom detail misi sudah menyala. Sistem, bagaimana cara mendapatkan Chaos Star? Di antara bintang-bintang di langit, manakah yang merupakan bintang kehancuran besar? Ningki bertanya. Misi kemajuan sistem hanya dapat diselesaikan oleh tuan rumah saja. Sistem tidak dapat memberikan petunjuk apapun. Sistem, bisa melalui sistem. Setelah itu, tidak peduli bagaimana Ningki bertanya, sistem tidak menjawab. Ningki tersenyum. Dia melihat bintang-bintang di langit dan duduk. Karena sistem ingin dia menyelesaikannya sendiri, dia akan mencoba dan melihat apakah dia bisa memahami apa yang disebut Great Desolation Star. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin hari telah berlalu. Selama 10 hari ini, Ningki tiba-tiba merasakan perasaan khusus di hatinya, seolah-olah dia telah menjalin hubungan samar dengan bintang tertentu. Pintu pavilion bintang tiba-tiba terbuka lagi, dan beberapa sosok masuk bersama. Ketika mereka melihat Ningki duduk tidak jauh, mereka saling memandang dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka masing-masing memilih tempat duduk. Setengah tahun kemudian, pintu pavilion bintang terbuka lagi. Kali ini, lebih dari selusin orang masuk. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Star pavilion yang awalnya kosong sekarang diisi dengan 70 hingga 80 murid inti. Murid inti ini pada dasarnya adalah rubah tua yang telah datang ke pavilion bintang berkali-kali. Ketika Ningki berada di pavilion bintang selama lima tahun, pintu terbuka lagi dan sesosok tubuh masuk. Oh, ini kembali. Tatapan Liu Zujun pertama kali tertuju pada Ningki. Dia merasa punggung ini sangat familiar. Setelah berpikir beberapa saat, dia akhirnya ingat. Saat itu, Ye Bu Hui telah mengirim empat orang ke tanah tertinggal para dewa untuk berpatroli. Salah satunya sangat kuat. Punggungnya tampak persis sama. Sudah berapa lama, dia sudah mencapai fate state. Mata Liu Zujun berkilat kaget. Dia memandang Ningki dengan iri, lalu menemukan sudut dan perlahan duduk. Dia adalah seorang kultifator alam karma. Awalnya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki stelar pavilion. Namun, dia menggunakan poin prestasi yang dia peroleh di kota hilang selama bertahun-tahun untuk menukar kesempatan memasuki stelar pavilion. Bagi yang lain, tindakan seperti itu sia-sia. Para penggarap negara karma pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk berkomunikasi dengan bintang-bintang. Liu Zujun berpura-pura sedang bermeditasi, tetapi kenyataannya, dia diam-diam mengamati yang lain. Setelah beberapa hari, ketika dia melihat semua orang fokus untuk memahami bintang, dia mengeluarkan benda hitam dari cincin semesta miliknya. Jika dilihat lebih dekat, benda ini tampak persis seperti benda berwarna hitam. Itu adalah tulang jari. Pemilik tulang jari itu sepertinya mengalami siksaan hebat semasa hidupnya. Dia terbakar sampai mati, itulah sebabnya tulang jarinya sangat hitam. Begitu tulang jari itu muncul, ada sebuah bintang yang tidak lagi memancarkan cahaya di kedalaman alam semesta. Seolah-olah ia telah mati total dan tiba-tiba bergetar. Ada banyak bintang yang sangat terang di sekitar bintang ini. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, ukuran bintang-bintang ini tampaknya sedikit kurang. Ini seperti perbedaan antara semut dan gajah. Itu seperti bintang mati. Setelah gemetar, lapisan cahaya putih kabur muncul dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, cahaya putih ini tiba-tiba melesat ke langit, mekar dengan kecemerlangan yang menakjubkan. Kecemerlangan ini menekan semua bintang di dekatnya. Jika ini terus berlanjut, mereka akan dibayangi oleh bintang ini. Wakil Kepala Kuil Sentu mengatakan bahwa tulang jari ini ditinggalkan oleh keberadaan yang telah berkomunikasi dengan Great Desolation Star. Jika saya mengambilnya, saya akan memiliki peluang besar untuk menemukan Great Desolation Star lagi. Saya ingin tahu apakah itu benar. Benar. 3.538 Apa yang sedang terjadi? Liu Zujun tidak hanya memperhatikan hal ini, kemunculan cahaya yang tiba-tiba juga menarik perhatian orang lain, termasuk Ningki. Mungkinkah bintang mati dibangkitkan karena alasan yang tidak diketahui? Seorang murid inti melihat cahaya di alam semesta dengan wajah pucat dan berkata dengan kaget. Saya tidak tahu apakah perubahan seperti itu merupakan berkah atau kutukan bagi kami. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Selama bertahun-tahun, aku selalu datang ke pavilion bintang dengan tangan kosong. Mungkin, perubahan ini adalah kesempatan kita. Itu benar. Semua orang saling memandang dengan sedikit rasa permusuhan di mata mereka. Kemudian, mereka segera memejamkan mata dan berusaha semaksimal mungkin untuk memahaminya, mencoba menjalin hubungan dengan cahaya. Sayangnya, itu bukan milikmu. Liu Zujun memandang semua orang dengan tatapan mengejek, lalu menatap cahaya dengan penuh harap, dengan erat menggenggam tulang jari di tangannya. Jika tebakannya benar, menurut instruksi Wakil Kepala Istana Sentu, cahaya ini pasti berasal dari Great Desolation Star. Kemunculannya saat ini juga terkait erat dengan tulang jari. Ada kemungkinan 70 hingga 80 persen bahwa Palankes akan membangun kembali hubungannya dengan bintang purba. Setelah itu, dia akan dapat menyelesaikan misi yang diberikan oleh Wakil Kepala Ola Sentu kepadanya. Dia tidak akan menderita hukuman karena kehilangan tanah yang ditinggalkan para dewa. Ningki menatap cahaya putih dan jelas bisa merasakan jantungnya berdebar-debar. Denyut ini muncul dari waktu ke waktu sejak munculnya cahaya putih. Waktu berlalu menit demi menit, cahaya putih tampak semakin dekat, dan efek yang dihasilkannya juga semakin kuat. Bintang-bintang yang seharusnya sangat cemerlang kini tertindas oleh cahaya ini, tampak redup dan tak bernyawa. Pemandangan ini semakin membuktikan bahwa cahaya putih berasal dari bintang yang sangat kuat. Jika mereka bisa menjalin hubungan dengannya, pasti akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Semua orang menjadi bersemangat dan hati mereka mendidih. Mereka diam-diam tidak bersuara, takut pergerakan di sini akan diketahui oleh dunia luar. Jika berita itu menyebar, pasti akan ada banyak murid inti yang bergegas ke pavilion bintang untuk bersaing dengan mereka demi mendapatkan kesempatan. Setengah bulan kemudian, cahaya putih tidak lagi meluas. Itu tampak seperti matahari, tergantung di kedalaman alam semesta. Bintang-bintang di sekitarnya menjadi sangat kecil. Di alam semesta yang gelap, seolah-olah hanya itu yang mengeluarkan panas yang mengerikan, sementara bintang-bintang lainnya tenggelam. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, seolah-olah mereka sedang menyaksikan seorang kaisar turun dari singgah sananya, dan semua rakyat di sekitarnya berlutut dan bersucut. Ini jelas bukan bintang biasa. Pangkat kaisar, itu pasti tingkat kaisar. Hanya kaisar agung yang memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan bintang tingkat kaisar. Salah satu anggota inti berteriak kaget. Yang lain saling memandang dan tidak mengatakan apapun. Mereka dengan paksa menekan gelombang besar di hati mereka dan menutup mata, mencoba menjalin hubungan dengan bintang ini. Saat semua orang berpacu dengan waktu, ekspresi gila muncul di wajah mereka saat mereka mati-matian mencoba menjalin hubungan dengan bintang, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari bintang dan mendarat langsung di tubuh Liu Zujun. Bagaimana mungkin dia? Siapa wanita ini? Bagaimana mungkin seorang kultifator karma muncul di stelar pavilion? Semua orang memandang Liu Zujun dengan kaget. Ada sedikit keterkejutan, kebingungan, kecemburuan, dan kekecewaan di mata mereka. Ada banyak murid di pavilion bintang kuno, dan jumlah murid sekte dalam tidak terbatas. Selain itu, banyak pembudidaya memasuki sekte tersebut pada waktu yang berbeda. Beberapa dari mereka tidak bertemu satu sama lain selama ribuan tahun, jadi Liu Zujun telah lama meninggalkan sekte tersebut. Dia adalah seorang kultifator penunggang naga di tim pembersih kota hilang, jadi selain Ningki, tidak ada orang lain yang mengenalinya. Bintang ini telah menjalin hubungan dengannya. Jika bintang ini adalah bintang kekacauan, maka misi kemajuan sistem telah gagal, bukan? Ningki memandang Liu Zujun dan mengerutkan kening. Ini benar-benar aku, Liu Zujun sangat gembira. Meskipun dia harus mengembalikan tulang jarinya kepada wakil kepala istana Sentu, jika dia dapat memperoleh beberapa manfaat selama proses ini, dia mungkin dapat menggunakan kesempatan ini untuk menerobos kemacetan yang telah dia alami selama bertahun-tahun dan memasuki dunia yang lebih kuat. Dunia. Namun, sebelum dia bisa berbahagia untuk beberapa saat, tulang jari di tangannya tiba-tiba bergerak. Seperti peluru, peluru itu menembus punggung tangannya. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke telapak tangan kanan Ningki dan tulang ekor di telapak tangan kanannya. Mereka tumpang tindi, dan kemudian cahaya keemasan yang menyelimuti Liu Zujun berpindah ke Ningki. Ketika semua orang melihat ini, wajah mereka dipenuhi keterkejutan, dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Mereka telah melihat orang-orang menjara sumber daya budidaya, dan mereka juga melihat orang-orang menjara gua surga dan tanah yang diberkati. Namun, mereka belum pernah melihat seseorang menjara orang lain dan menjalin hubungan dengan mereka. Bukan saja mereka belum pernah melihatnya, mereka belum pernah mendengarnya. Bukan saja mereka belum pernah melihatnya, mereka belum pernah mendengarnya. Hal seperti itu belum pernah terjadi di pavilion bintang kuno. Kalau tidak, bagaimana semua orang bisa duduk di sini dengan damai memahami bintang-bintang. Tapi hari ini, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Liu Zujun, yang telah kehilangan cahaya kemasannya, menatap kosong ke punggung tangannya yang telah tertusuk. Lalu, dia menatap kosong ke arah Ningki. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menjerit melengking dan bergegas menuju Ningki. Bang! Saat tubuhnya mendekati Ningki, itu terhalang oleh cahaya keemasan yang menyelimuti Ningki. Liu Zujun jatuh ke tanah dengan rambut acak-acakan, tapi dia segera bangkit dan berteriak pada Ningki, kembalikan kesempatanku. Ningki mengabaikannya. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa lagi mendengar dunia luar. Dia hanya bisa melihat mulut Liu Zujun bergerak. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada jari kelingking tangan kanannya. Baru saja, dia merasakan sesuatu menyatu dengan jari kelingkingnya. Jari kelingkingnya. Benda ini terbang keluar dari tangan Liu Zujun, dan saat mendarat di tanganku, cahaya kemasannya juga berpindah. Artinya kemunculan bintang kemungkinan besar ada hubungannya dengan benda ini. Ningki sedikit mengernyit. Dia tidak terbiasa jika hal-hal yang tidak diketahui menyatu dengan tubuhnya. Siapa yang tahu apakah benda ini baik atau buruk, dan apa pengaruhnya terhadap tubuhnya. Memikirkan hal ini, dia segera menggunakan akal ilahi untuk memeriksa telapak tangannya, tetapi tidak menemukan apapun. Saat dia hendak menanyakan sistem, tubuhnya tiba-tiba merasakan perasaan khusus, seolah-olah dia sedang diseret oleh seseorang. Kemudian, dia menemukan bahwa dia tidak lagi berada di pavilion bintang, tetapi di kedalaman alam semesta. Di depannya, ada bintang yang sangat besar. Bintang ini terus-menerus memancarkan energi hitam dan kuning. Seolah merasakan kedatangan Ningki, energi hitam dan kuning perlahan terpisah. Sesosok cantik keluar. Itu kamu. 3.539 Kamu, akhirnya datang ke dunia Dewa Luo. Wanita itu memandang Ningki dan tersenyum. Siapa namamu? Ningki ingin memeriksa atribut wanita itu, hanya untuk menemukan bahwa antarmukanya dipenuhi dengan tanda tanya. Dia bahkan tidak bisa melihat namanya. Ada beberapa kemungkinan, salah satunya adalah budidayanya jauh lebih kuat daripada budidayanya. Kamu akan mengingatnya. Wanita itu tersenyum, jika aku memberitahumu sekarang, itu mungkin membahayakanmu. Ketika kamu mengingatnya, kamu akan tahu di mana menemukanku. Ini adalah untayan perasaan spiritual yang aku tinggalkan di bintang kuno yang sunyi besar. Itu juga tidak akan ada selamanya. Lama, jika tidak, mereka akan merasakannya. Tunggu. Ningki tiba-tiba mengambil langkah ke depan, tetapi tidak ada apapun di depannya. Wanita itu sepertinya telah berubah menjadi kepulan asap hijau dan menghilang. Sesaat kemudian, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Dia kembali ke Star Pavilion dan cahaya kemasan di tubuhnya menghilang. Namun, dia bisa merasakan ada hubungan tambahan di lautan kesadarannya. Ada aliran energi bintang yang tak ada habisnya mengalir ke tubuhnya melalui koneksi ini. Di dalam tubuh Ningki, tubuh Ningki sedang marah, dan budidayanya meningkat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi kemajuan sistem. Sistem telah memasuki status kemajuan, 1%. Notifikasi sistem berbunyi. Segera setelah itu, Ningki menemukan bahwa dia tidak dapat lagi menggunakan fungsi sistem. Seluruh sistem berada dalam kondisi peningkatan. Saya akhirnya menyelesaikan misinya. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang wanita itu, Ningki masih menantikan kemajuan sistem. Setelah kemajuan, kekuatan sistem harus ditingkatkan secara signifikan. Bahkan mungkin ada fungsi baru. Semua orang menatap Ningki. Setelah beberapa saat, salah satu anggota inti bertanya, Apakah kamu berkomunikasi dengan bintang itu? Bintang apa itu? Aku tidak tahu. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak pergi, dia melihat Liu Zujun menatapnya dengan wajah penuh kebencian. Kembalikan bintang desolate besar kepadaku. Liu Zujun mengertakkan gigi dan berkata, Bintang sunyi yang hebat. Bintang apa itu? Bagaimana Anda tahu itu adalah Great Desolation Star? Mata semua orang berkilat kebingungan karena mereka belum pernah mendengar nama bintang ini sebelumnya. Namun hanya dari kata, primordial, saja mereka bisa menyimpulkan bahwa asal-muasal bintang ini tidaklah sederhana. Dahulu kala, ada juga era di dunia Senluo yang dikenal sebagai era primordial. Di era itu, ada banyak ahli tingkat kaisar, dan budidaya setiap orang bergantung pada diri mereka sendiri. Parlemen suci tidak perlu menilai apakah seseorang mempunyai kualifikasi untuk maju. Hanya saja zamannya sudah terlalu jauh, sejauh ini hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dia hanya mendengar informasi spesifik pada zaman itu. Ekspresi Liu Zujun sedikit berubah. Dia tahu bahwa dia telah mengeluarkan kucing itu dari tasnya, tetapi dia tidak peduli saat ini. Kali ini, dia tidak hanya kehilangan palangsnya, dia bahkan tidak mendapatkan Great Desolation Star. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia ketika kembali ke kota hilang. Wakil Kepala Istana Tu, pada saat itu, selama dia melaporkan masalah yang mempermalukan para penggarap wilayah kumuh, dia akan menghadapi hukuman yang tak tertahankan. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Ningki tersenyum pada Liu Zujun. Kamu, Liu Zujun sangat marah. Ekspresinya berubah beberapa kali, seolah mempertimbangkan bahwa kultifasi Ningki jauh lebih tinggi daripada miliknya. Setelah beberapa nafas, Liu Zujun memelototi Ningki dengan kebencian yang luar biasa, seolah dia ingin menanamkan wajah Ningki jauh ke dalam hatinya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Ningki tersenyum dan mengikutinya keluar dari Star Pavilion. Semua orang memandang punggung Ningki dengan iri. Setelah dia pergi, mereka menghela nafas dan duduk kembali. Mereka hanya memiliki kesempatan untuk memasuki pavilion bintang sekali dalam 100 tahun, dan mereka tidak akan memilih untuk mengejarnya hanya karena sedikit rasa ingin tahu di hati mereka. Keluar. Di pintu masuk pavilion bintang. Liu Zujun menatap Ningki tanpa ekspresi dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Ningki mengabaikannya dan mengamati kemajuan-kemajuan sistem. Itu masih di 1%. Ia memperkirakan kemajuan sistem kali ini akan menjadi yang paling lambat dalam sejarah. Dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa menggunakan tempat latihan budidaya terbaik. Ini baru beberapa tahun, dan kamu sudah keluar. Pavilion Penatua Duan muncul diam-diam di depan mereka berdua dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Liu Zujun melirik Ningki dan tiba-tiba berkata, Penatua Pavilion, kakak laki-laki ini telah berkomunikasi dengan bintang yang sangat kuat di pavilion bintang. Bintang yang sangat kuat. Ada sedikit keterkejutan di mata Penatua Pavilion Duan, lalu dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Anak kecil, kemarilah dan biarkan aku melihatnya. Ningki melirik Liu Zujun dan melihat sedikit ejekan di matanya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang Cautic Star yang membuat pavilion bintang kuno tidak menyukainya? Jika tidak, mengapa Liu Zujun melakukan ini? Dengan pemikiran ini, Ningki memandang pavilion Penatua Duan dan perlahan berjalan ke arahnya. Belum lagi sistemnya maju, bahkan jika tidak, dia tidak akan mampu melawan keberadaan yang kekuatannya setidaknya berada di alam abadi. Bagaimanapun, dia tidak bisa memasuki tempat pelatihan budidaya terbaik di tempat ini. Jika dia tidak menerobos ke alam kaisar, dia akan terjebak di sini selama sisa hidupnya. Tanpa pavilion elder Duan yang memimpin, bahkan para ketua di alam mayat hidup tidak akan bisa meninggalkan tempat ini sendirian. Saat Ningki mendekat, tatapan sekretaris besar Duan tertuju pada tengah alis Ningki. Pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi perak, dan sepertinya ada dua pusaran yang berputar-putar di dalamnya. Ningki merasa seolah-olah tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah jiwanya. Seolah-olah jiwanya telah dilucuti dari tubuhnya. Itu hanya bintang biasa. Sesaat kemudian, murid pavilion elder Duan kembali normal dan dia tersenyum. Pada saat yang sama, Ningki mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan berkeringat dingin. Bintang biasa. Mata Liu Zujun berkilat tak percaya. Bukankah itu bintang terlarang? Bintang terlarang. Haha, anak kecil, pavilion bintang kuno kita telah menekan banyak sekali bintang terlarang selama bertahun-tahun. Jika mereka muncul, bagaimana mungkin saya tidak menyadarinya? Pavilion Penatua Duan tersenyum. Bukankah itu benar-benar bintang kehancuran besar? Liu Zujun memandang Ningki dengan bingung. Sepotong keraguan muncul di hatinya. Dia tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa bintang tersebut adalah bintang kehancuran besar. Mungkinkah tulang jari yang diberikan kepadanya oleh wakil kepala istana Sentu telah menarik bintang lain? Bintang ini. Memikirkan hal ini, Liu Zujun tiba-tiba menghela nafas lega. Dengan cara ini, misinya tidak bisa dianggap gagal. The Migrid Desolation Star, wakil kepala istana Sentu tidak akan menyerah begitu saja padanya. Pavilion Penatua Duan, bolehkah saya tahu apa itu bintang terlarang? Ningki berkata dengan hormat. Ada banyak sekali bintang di dunia ini. Beberapa bintang akan membawa keberuntungan, sementara yang lain akan membawa kemalangan. Bintang-bintang yang membawa kemalangan ini disebut bintang terlarang. Majelis Suci tidak mengizinkan keberadaan bintang terlarang, dan jika ada yang berhasil berkomunikasi dengan bintang terlarang, mereka tidak akan dibiarkan ada. Konstelasi akan dikirim ke Majelis Suci untuk diadili. 3.540. Kamu bisa turun gunung sekarang. Sekretaris Besar Duan melirik Liu Zujun dan tersenyum. Iya. Liu Zujun menganggup dengan hormat. Dia memandang Ningki dengan enggan dan berbalik untuk turun gunung. Sekretaris Agung Duan, aku juga akan pergi dulu. Ningki membungkuk kepada Sekretaris Besar Duan. Ikut denganku. Sekretaris Besar Duan memandang Ningki dengan senyum tipis di bibirnya. Dia perlahan berjalan ke halaman dengan bantuan tongkatnya. Ningki sedikit terkejut. Sedikit kejutan dan ketidakpastian muncul di matanya. Beberapa napas kemudian, Ningki memasuki halaman. Sekretaris Besar Duan perlahan berbalik dan memandang Ningki sambil setengah tersenyum. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan bintang primordial itu? Apa yang kamu bicarakan, Sekretaris Besar Duan? Saya tidak begitu mengerti. Ekspresi Ningki tetap tidak berubah. Jangan pura-pura bodoh. Aku sudah hidup begitu lama. Apa yang belum kulihat? Sekretaris Besar Duan berkata sambil setengah tersenyum. Ningki terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan tenang, apakah Anda akan mengirim saya ke Dewan Orang Suci Tertinggi untuk diadili? Jika itu masalahnya, kamu tidak akan berada di sini sekarang. Sekretaris Besar Duan tersenyum. Ningki menghela nafas lega. Tidak peduli apa motif Sekretaris Besar Duan Lingtian, setidaknya dia tidak mengikuti peraturan dan mengirimnya ke Dewan Orang Suci Tertinggi. Dengan begitu, masih ada ruang untuk negosiasi. Jika dia pergi ke Dewan Orang Suci Tertinggi, dia pasti sudah mati. Sebenarnya, kakak muda itulah yang pertama kali menjalin kontak dengan bintang ini. Ningki merenung dan berkata, Mengenai mengapa dia memilikku, aku sendiri tidak terlalu yakin. Apa yang terjadi di Star Pagoda tidak dapat disembunyikan dari Sekretaris Besar Duan jika dia bertanya. Namun, Ningki 90% yakin bahwa tidak ada orang lain yang melihat benda yang lepas dari tangan Liu Zujun. Hanya Liu Zujun dan dia yang tahu bahwa itulah kuncinya. Dia percaya bahwa Liu Zujun tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Jika Grid Desolate Ancient Star adalah bintang terlarang, maka objek yang dibawa Liu Zujun adalah untuk berkomunikasi dengan bintang terlarang. Jika dia memberitahu siapapun, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Saat Anda memilih sebuah bintang, bintang tersebut juga memilih Anda. Bintang biasa akan memilih lusinan atau bahkan ratusan hosti, sehingga para pembudidaya ini tidak dapat memperoleh banyak kekuatan bintang dari bintang tersebut. Semakin kuat sebuah bintang, semakin sedikit orang yang akan melakukannya. Pilih. Namun, bahkan bintang yang terhubung dengan saya memiliki dua host lain. Hanya bintang terlarang yang hanya akan memilih satu host. Oleh karena itu, kultifator semacam ini akan memperoleh bantuan yang sangat kuat, dan bahkan mungkin mereka dapat memperolehnya bahkan lebih banyak kekuatan bintang dari bintang. Menerobos kerana yang tidak ingin dilihat oleh Dewan Suci, jadi itu tabu dan tidak boleh ada. Sekretaris Besar Duan tersenyum. Ningki sedikit mengernyit. Pavilion Penatua Duan, bahkan jika Singchen hanya memilih satu hosti, itu tidak berarti apa-apa, bukan? Hal-hal yang tidak dapat dikendalikan adalah bencana. Ini adalah cara Dewan Suci dalam melakukan sesuatu. Kamu akan mengerti setelah kamu hidup beberapa lama. Pavilion Penatua Duan tersenyum. Namun, Majelis Suci tidak menilai bintang-bintang ini sebagai tabu karena hal ini. Alasan utamanya adalah pavilion sistem bintang kuno pernah menghasilkan dua eksistensi kuat dengan bakat yang tak tertandingi. Keduanya memenuhi syarat untuk menyentuh langkah ketujuh. Di bawah mereka kepemimpinan, kekuatan pavilion sistem bintang kuno berada di puncak semua klan. Namun, mereka mati dengan tenang dan diam-diam. Master pavilion sebelumnya sedang duduk dan mendiskusikan Dao dengan orang lain. Saat itu, tidak ada kekuatan hidup yang tersisa. Master pavilion kedua bertarung melawan musuhnya, namun jiwa asalnya meledak bahkan sebelum dia bisa menyerang. Ada kilatan keterkejutan di mata Ningki. Dua kaisar agung yang sempat menyentuh langkah ketujuh mati begitu saja. Tanpa sekretaris besar Duan mengatakan apapun, dia sudah bisa menebak siapa yang melakukannya. Kamu seharusnya sudah menebaknya. Kedua kali, itu adalah Majelis Suci. Kemudian, Majelis Suci langsung mengirimkan perintah ke pavilion sistem bintang kuno yang mengatakan bahwa kedua master pavilion mati karena mereka berkomunikasi dengan bintang yang akan membawa bencana ke dunia. Pavilion sistem bintang kuno. Pavilion bintang kuno mencantumkan bintang-bintang ini sebagai tabu, dan jika kami melihatnya, kami akan menekannya. Sekretaris besar Duan tersenyum. Bintang kuno prasejarah adalah salah satu bintang tabu. Sejak kemunculannya, ia telah memilih empat inang, dan Anda adalah yang keempat. Sekretaris besar Duan, apa yang terjadi pada tiga pembawa acara sebelumnya? Mata Ningki berkedip. Yang pertama meninggal ketika dia sedang mendiskusikan Dao dengan seseorang. Yang kedua meninggal sebelum dia berperang melawan musuhnya. Yang ketiga dibunuh oleh kaisar keluarga Jiang sebelum dia bisa bangkit. Sekretaris besar Duan berkata sambil tersenyum. Terkesiap. Ningki tersentak dalam hatinya. Dalam hal ini, dua dari tiga penghuni pavilion bintang kuno prasejarah sebelumnya adalah penguasa pavilion dari pavilion bintang kuno, dan yang terakhir. Dibunuh oleh kaisar keluarga Jiang. Kemungkinan besar dia adalah kaisar Beisuan di kehidupan sebelumnya. Sekretaris Agung Duan, kamu sudah memberitahuku begitu banyak. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Wajah Ningki serius. Sepakat dengan kamu. Kenapa aku harus berurusan denganmu? Ingat, jangan beritahu siapapun tentang bintang yang Anda ajak berkomunikasi. Adapun murid perempuan itu dan orang lain yang melihat fenomena tidak biasa di pavilion bintang, saya akan menghapus ingatan mereka untuk Anda. Mulai sekarang, hanya kamu dan aku yang tahu tentang ini. Senyuman di wajah Sekretaris Besar Duan berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Ningki terkejut. Sekretaris Besar Duan akan membantunya. Tapi kenapa? Tidak ada yang lain. Kamu bisa pergi sekarang. Sekretaris Besar Duan melambaikan tangan. Ningki merasakan pemandangan di sekitarnya berubah lagi, dan kemudian dia berada di luar halaman. Dia berdiri di tempat selama beberapa tarikan napas, membungku dalam-dalam ke arah halaman, lalu berbalik untuk berjalan menuruni gunung. Pavilion bintang. Pintu terbuka perlahan. Sekretaris Besar Duan berjalan masuk perlahan. Tak satupun dari lusinan murid inti memperhatikan kehadirannya. Sekretaris Besar Duan memandang mereka sambil tersenyum, dan dengan lambayan tangannya yang lembut, kekuatan khusus mengalir ke murid inti seperti titik cahaya bintang. Di tengah alis mereka, ekspresi wajah mereka berubah, lalu mereka semua membuka mata. Pintunya tertutup. Sosok Sekretaris Besar Duan juga menghilang. Perasaan yang aneh. Seolah-olah, aku merupakan sesuatu. Semua orang diam-diam mengutup dalam hati mereka, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya dan terus memahami bintang-bintang. Di sisi lain, Liu Zujun, yang telah meninggalkan puncak utama, hendak meninggalkan pavilion bintang kuno dan menuju ke kota hilang. Namun, sebelum dia bisa meninggalkan sekte tersebut, dia berhenti dan sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Dia melihat sekeliling. Aneh, apa yang aku lakukan di sini? Liu Zujun melayang di udara dengan cemberut. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia harus menggunakan poin prestasinya untuk menukar kualifikasi memasuki Star Pavilion. Tidak lama kemudian, Liu Zujun tiba di kuil bintang tersembunyi di Istana Bintang Al-Kait. Ketika dia hendak menukar kualifikasi, dia menemukan bahwa poin prestasinya telah dihapus. Jika kamu tidak memiliki poin prestasi, pergilah. 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 Terima kasih.